bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahil waduhi burhanu al-qawi sultanu al-daimi manuhu wajuduhu wa karamu al-wasi'ati rahmatuhu wa maghfiratuhu al-kathirati ala'uhu wa ni'amuh al-jadir bina zikruhu wa sanau asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasul allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'du ikhwani al-akidah rahimakumullah alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah yang umat rahmat serta karunianya masih terjurah atas kita selaku hamba-hambanya sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat masih dalam keadaan selamat sehingga apa yang menjadi keperduan atas kita selaku hamba-hambanya kita bisa menopatinya terutama kewajiban siang rahmat dan juga yang yang pada hari ini kita sudah memasuki hari yang terakhir di rahmat baru kita dan insyaallah kita besok akan ber berbunuh putri berbunuh 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 Baik sejenak kita surut ke belakang melihat bagaimana Ramadan dengan siam dan kiamnya. Bisa memanusiakan manusia, bisa memposisikan manusia benar-benar sebagai hamba Allah yang senantiasa menghamba Allah. Beberapa pendapat dari pakar terkait dengan yang namanya manusia. Siapa manusia? Seperti apa manusia? Kita mendapatkan beberapa penjelasan, beberapa pendapat mereka. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Khaldun bahwasannya manusia itu adalah hayawanun ijtimaiun. Manusia yang punya kecenderungan untuk senantiasa bermasyarakat, untuk senantiasa bersosialisasi. Satu pandangan tentang manusia. Di tempat lain dikatakan, al-insan. Manusia adalah makhluk yang senantiasa ingin tamadun, ingin maju, ingin selalu dalam hidupnya ada peningkatan. Masih terkait dengan siapa manusia disebutkan. Pula bahwa manusia adalah makhluk yang memang punya tabiat. Tabiat dimaksud adalah sesuatu yang memang fitri. Sesuatu yang memang sudah ada pada penciptaan manusia itu. Untuk yang terakhir ini, kita bisa menterjamahkannya dengan kata lain bahwasannya manusia senantiasa ada kecenderungan untuk menghambal kepada Tuhan. Untuk patuh kepada Tuhan. Itulah beberapa teori tentang yang namanya manusia. Lantas manusia agar benar-benar dia tetap dalam kemanusiaan. Islam hadir, Islam hadir untuk menjaga manusia agar tetap dalam kemanusiaan. Ramadan ternyata dengan siam dan kiamnya, dengan siam dan kiamnya, dengan kuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, Secara teoritis dan praktis bisa mewujudkan itu. Mewujudkan apa yang memang Allah jelaskan dalam firmannya surah Al-Baqarah ayat 183. Ya Allah jelaskan dalam kemanusiaan. Ya Allah jelaskan dalam kemanusiaan. Diwujudkan atas orang-orang sebelumnya. Agar kalian tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Agar kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah gol yang diinginkan dengan disyariatkannya kuasa yang tentu juga dengan kiam atau ibadah-ibadah. Yang lainnya yang memang disyariatkan termasuk di dalam bulan Ramadan, di samping juga di luar Ramadan. Akhirnya kita akan melihat lebih mendalam lagi. Bagaimana dengan siam dan kiam-kiam takwa itu bisa dicapai. Majelis yang ingin melihatkan oleh Allah. Sebagai Hayawanun Ijtima'ayu Sebagai makhluk sosial Di dalam bulan Ramadan Benar-benar Wujud Secara nyata Di dalam kehidupan Umat Islam Betapa Tidak Kepedulian Saling Saling Mau berbagi Itu Menjadi bagian Yang tidak terpisahkan Dengan Ibadah puasa Dan puasa sendiri memang Juga mengajarkan Yang demikian Hal ini bisa kita pahami Orang dengan puasa Akan merasakan Betapa Orang-orang yang Dalam kesehariannya Merasakan Yang namanya haus dan lapar Yang memang bisa terjadi Haus dan lapar itu Dikarenakan Tidak Memiliki Tidak Punya Apa yang Mesti dimakan Sehingga Mereka Merasakan Nah Dengan Ajaran puasa Tidak Justru Tumbuh Akhirnya kesadaran Orang-orang Untuk mau Berbagi Majlis yang dimuliakan Oleh Allah Selanjutnya Puasa Juga Mengajarkan Bagaimana Keikhlasan orang Dalam yang namanya Menghambat kepada Allah Yang oleh Rasulullah S.A.W. Beliau Jelaskan Di dalam hadis kursi As-Sawmu As-Sawmu Li Wa'ana Ajizi Bihit Puasa Kata Allah Pentukku Dan aku yang akan memberikan Balasannya Maksudnya adalah Maksudnya adalah Benar-benar ibadah kuasa Mampu Mujudkan Yang namanya Ketulusan Yang namanya Keikhlasan Tidak ada Orang yang memang benar-benar Berkuasa Yang justru tidak Tulus Yang justru tidak Ikhlas Menghambat kepada Allah Mata-mata tunduk kepada Allah Dalam kesendirian Dia Dia berkuasa Di tengah orang banyak Dia berkuasa Itulah Justru Yang dimaksud dengan As-Sawmu Li Wa'ana Ajizi Untuk dibedakan dengan Ibadah-ibadah yang lainnya Yang bisa jadi Yang bisa jadi Orang justru Tidak mampu Menjaga Yang namanya Ketulusan Menjaga Yang namanya Keikhlasan Bisa jadi Itu terjadi Sebut saja Sholat Sebut saja Nanti Infak Zakat Sedekah Orang Setelah Dia Ya justru Melaksanakan sholat Di tengah orang banyak Ada perasaan Ada perasaan Yang Justru Paling Khusus Paling sesuai tuntunan Dan seterusnya Dan seterusnya Yang semacam ini Sedikit banyaknya Mengurangi Yang namanya Ketulusan Yang namanya Keikhlasan Begitu halnya Dengan orang yang berzakat Orang lain Tidak sebanyak Tidak sebanyak Saya berzakat Tidak sebanyak Saya berinfak Bukankah yang Demikian juga Menodai Yang namanya Ketulusan Yang namanya Keikhlasan Sehingga Benar-benar Ibadah Ramadan Benar-benar Ibadah Ramadan Mengajarkan Keikhlasan Yang Keikhlas Ikhlasnya Yang setulus Majlis Majlis yang Dimuliakan Oleh Allah Tentu Hal yang demikian Ini Dikehendaki Untuk kemudian Diterapkan Diterapkan Kepada Ibadah Ibadah Yang lainnya Agar Benar-benar Sebagaimana Yang memang Allah Inikan Wama Umiru Illali Ya'budullah Muhlisina Tahun Kita Tidak Diperintahkan Kecuali Untuk menghambah Kepada Allah Benar-benar Tulus Benar-benar Ikhlas Ya inilah Yang justru Yang memang Dibentuk Oleh Ramadan Yang memang Diinginkan Oleh Ramadan Dengan Siam Dan Siam Dan Manusia Yang Tercipta Seperti Adanya Manusia Yang Tercipta Seperti Adanya Dengan Ibadah Ramadan Akhirnya Benar-benar Dia Bisa Bertahan Bisa Tetap Dalam Kemanusia Anja Manusia Manusia Senantiasa Mau Bersosialisasi Mau Bermasyarakat Manusia Yang Senantiasa Ingin menghambah kepada Sang Khali Sampai Kita Dan Manusia Yang Senantiasa Mau Berbakti Majlis Yang dimuliakan Oleh Allah Selanjutnya Mari Di bagian Yang berikutnya Bagian Yang Terakhir Besok Kita Akan Beridul Fitri Apa Yang Dikehandaki Dengan Idul Fitri Apa Yang Dikehandaki Dengan Hari Raya Fitri Kita Kadang Membahasakannya Hari Raya Fitra Sebenarnya Yang Benar adalah Hari Raya Fitri Idul Fitri Idul Fitri Yaumun Hari Dimana Kita Kita Kembali Berbuka Aid Al-Fitr Kembali Berbuka Setelah Berpuasa Idul Fitri Yaumun Yuk Tirun Nas Untuk Kita Bedakan dengan Aidul Abha Aidul Abha Yaumun Yubah Nas Idul Abha Dimana Manusia Berpura Yaumun Yubah Haydna Itulah Yang Dikehandaki Dengan Idul Fitri Tapi Kemudian Yang Sering Kita Dengar Idul Fitri Manusia Kembali Kepada Fitra Tentu Ini Bukan Pemahaman Pemahaman Secara Harbiah Dari Idul Fitri Itu sendiri Tapi Lebih dimaksudkan Adalah Justru Apa yang Didapat Apa yang Dihasilkan Dengan Puasa Yang kita Jalani Selama Sebulan Tentu Ya juga Tidak Salah Dengan Orang Berpuasa Selama Sebulan Yang Memang Kita Laksanakan Dalam Ramadan Kita Bisa Kembali Kepada Kesucian Kita Sebagai Manusia Yang Memang Terlahir Secara Fitri Kesucian Itu Itu Didapatkan Dengan Kita Menepati Apa-apa Yang Memang Telah Allah Dan Rasul Syariatkan Di Dalam Bulan Ramadan Yang Oleh Allah Allah Katakan Menjadi Orang-orang Yang bertakwa Itulah Harapan Yang Memang Dari Ramadan Dengan Siam Majlis Yang Dimuliakan Oleh Allah Sekarang Bagaimana Kita Beridul Fitri Bagaimana Kita Beridul Fitri Satu Hal Yang Tidak Boleh Orang Lupa Ya Sebelum Kita Masuk Ke Idul Fitri Hari Satu Syawal Sebagaimana Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Innallaha Faraba'alaikum Zakatal Fitri Ya Suhratan Isha'im Minallawi Warrafati Watumatan Lilquhara Walmasakin Allah Telah Mewajibkan Zakat Fitri Ya Allah Dan Rasulnya Telah Mewajibkan Zakat Fitri Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pakir Miskin Dan Sebagai Pensucian Bagi Orang-orang Yang Berpuasa Minallawi Dari Perbuatan Perbuatan Yang sia-sia Warrafati Dari Perbuatan Perbuatan Yang Sehingga Zakat Fitri Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Puasa Dan menunaikan Zakat Fitri Jadi Dia baru Berlilai Zakat Dia baru Berlilai Zakat Ditunaikan Sebelum Pelaksanaan Sholat Aid Kalau sudah Pelaksanaan Sholat Aid Maka dia tidak akan Berlilai Zakat Dia hanya Berlilai Zakat Ini yang memang Perlu diperhatikan Lantas Nanti Besok Di satu sawal Di pagi hari Ya Usai kita Justru Melaksanakan Sholat Subuh Usai kita Melaksanakan Sholat Subuh Jangan lupa Kita untuk Berbuka Jangan lupa Kita untuk Berbuka Berbuka dalam arti Ya Kita Tidak lagi Puasa Kita Entah hanya Dengan Minum Air putih Ya Atau Mengkonsumsi Yang lainnya Yang memang Bisa kita Konsumsi Jangan sampai Ya justru Kita Di pagi hari Belum Berbuka Kemudian Mulai Abis sholat Subuh pula Kita kumandangkan Takbir Tahmit Dan tahlil Takbir Tahmit Dan tahlil Ya Kita kumandangkan Mengumandangkan Takbir Mengumandangkan Tahmit Dan tahlil Nanti sampai 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 Usai Sholat Idul Fitri Kalau sudah usai Sholat Idul Fitri Takbir Tahmit Dan tahlil Yang memang Terwadai secara Spesifik Secara khusus Tidak Lagi kita Kumandangkan Untuk Dibedakan Nanti dengan Idul Abha Takbir Tahmit Dan tahlil Memang Bisa dilaksanakan Sampai Hari 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 Tashri 10 11 12 13 Sedangkan Idul Fitri Hanya sampai Selesai menunaikan sholat Idul Fitri Kemudian Terkait dengan sholat Idul Fitri Terkait dengan sholat Idul Fitri Ya memang dalam Kondisi Seperti adanya Sekarang Dimana Wabah Ya Covid-19 Masih belum Meredak Ya maka Tentu Apa yang memang Menjadi Tradisi Sejak Zaman Rasulullah Sebagian ada yang Kita bisa laksanakan Sebagian yang lainnya Tidak bisa kita laksanakan Tradisi Rasulullah Dan berlanjut Tentu kepada Generasi sahabat Dan seterusnya Orang yang memang Mau Melaksanakan sholat Id Ya Mereka Pergi Dari tempat Masing-masing Ya Menuju Musallah Disebut Musallah Sesungguhnya Disini dimaksudkan Tanah Lapan Dimaksudkan Tanah Lapan Pergi Dari Jalan Yang Kemudian Berbeda Dengan pulangnya Tentu Hikmahnya Kita bisa Pahami Agar benar-benar Kita bisa Berinteraksi Dengan Sebanyak orang Yang kita bisa Kemui Waktu kita Pergi Kita ketemu dengan Orang yang Berbeda Dengan waktu yang Kita pulang Selebihnya Yang Justru Hadir Ke Musallah Atau ke lapangan Tempat sholat Dimaksudkan Musallah Yaitu lapangan Bukan Hanya orang yang Mau sholat Tapi orang yang Tidak sholat Sekalipun Perempuan yang Berhalangan Sekalipun Dianjurkan Untuk sholat Kenapa Nanti untuk Mendengarkan Hubah Idol Fitri Lah dalam Suasana Seberan Covid yang belum Berhenti Anjurannya Justru untuk Sholat Di rumah Tapi barangkali Sebagian Wilayah yang Memang bisa Melaksanakan Sholat Di masjid Atau di lapangan Ini bisa Diterapkan Tapi yang di rumah Ya tidak Bisa mengerapkan Ini nanti Ya cukup Dengan sholat Ya atau Ya baguslah Juga Ya ada yang Bisa khutbah Ya sehingga Ya juga Pesan-pesan Medul Fitri Ya tetap Didapatkan Majlis yang Dimuliakan Oleh Allah Yang Terakhir Yang Terakhir Ya Kita Tentu Berharap Kita Tentu Berharap Idul Fitri Yang Memang Benar-benar 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 Menjadi Bagian Dari Kita Untuk Merayakannya Mari Kita Rayakan Ya dengan Sukacita Yang Justru Bermakna Syukur Bermakna Syukur Bukan Dengan Cara-cara Yang Tidak Lansim Orang Justru Beridul Fitri Ya dengan Nanti Pergi Ke pinggir-pinggir pantai Pergi Ke tempat-tempat Wisata Nah Ini Memang Bukan itu Cara orang Beridul Fitri Ya ada Ungkapan Yang berbunyi Ya Laisal'idu Liman Labisal Jadid Walakin Nala'idah Liman Takwahu Ya Ya idul Fitri juga Yang Sebagian orang Seakan-akan idul Fitri itu Harus serba baru Ternyata juga Bukan itu Yang dikehandakin Dengan idul Fitri Laisal'id Liman Labisal Idul Fitri Bukan orang Yang harus Menghadirkan Yang serba baru Tapi idul Fitri Liman Takwahu Yajid Bagi orang yang Memang benar-benar Takwanya Meningkat Takwanya Mertambah Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa yang Telah Diajarkan Oleh Ramadan Bisa Kita Kejawantahkan Bisa kita Benar-benar Terapkan Diluar Ramadan Dan Disitulah Nanti Disitulah nanti Keberhasilan Ramadan Akan Terlihat Jangan Sampai Terjadi Jangan Sampai Terjadi Orang Setelah beridul Fitri Merasa Bebas Akhirnya Beruah Yang tadi Dilarang Sekarang sudah Bebas Bebas Kemudian Justru melakukan Hal-hal yang tidak Sejalan dengan Tuntunan Tidak Itu yang Diken Demikian Beberapa Catatan Dan juga Beberapa Cara Yang bisa saya Sampaikan Terkait dengan Bagaimana kita Beridul Fitri Sehingga Mudah-mudahan Kita bisa Menepatinya Terima kasih Dan Mohon maaf Mari Kita Sudahi Dengan Doa Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Amdayu Api ni'ama Wayyukati Umasidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yumbagi Ijala Wajhikal Karim Wa Azimi Sultan Allahumma Ya Allah Takambal Minna Salatana Waqiyamana Wasiyamana Waruku'ana Wasujudana Watahassu'ana Watadarru'ana Watamin Taksirana Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Allahumma Takabal Sakata Ikhwanan Al-Muslimin Allahumma Ja'al Sakatahum Sakatan Makbulah Watijaratahum Tijaratan Lantabura Wa Sa'yahum Sa'yan Mas'kura Ja'alan Allahu Minal A'idin Wal Fa'isin Fi Kuli Amin Andum Wa Nahnu Bi Khairin Masya Allah Wa Ala Khairi Halki Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillah Assalamualaikum Axala Si Malam Hari Ini Masjid Nurul Ilmi Akan �nggelar Takbir Bersama Melalui Aplikasi Zoom Dan Insya Allah Sudah Undangannya Kemudian Link-nya Sudah Kami Sampaikan melalui aplikasi Zoom. Mohon warga bisa memeriahkan, ikut serta dalam takbiran bersama melalui aplikasi Zoom. Insya Allah kita mulai badaisa. Insya Allah kita mulai badaisa. Juga pengurus masjid Nurul Ilmi mengucapkan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri Satusawal 1441 Yizriyah. Semoga amal-amal diterima oleh Allah SWT. Terima kasih.